Pada hari Senin 16 November 2020, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Kas Bumi membuka pelatihan Operation and Maintains yang bekerja sama dengan PT Supreme Energy Rantau Dedap. Acara ini diawali dengan pemaparan dasar pelatihan, tujuan hingga kurikulum pelatihan yang disampaikan oleh hasil pribadi selaku pemimpin pelatihan. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Senior Manager Human Resource PT Supreme Energy Rantau Dedap, Hardinal Aslam. Kami hanya berharap agar kerjasama ini dapat dilanjutkan lagi untuk ke depannya karena mungkin masih akan ada banyak lagi di mana kami dimulai untuk akan ada tahap kebun. Pengembangan dari pemaparan dasar pelatihan dan kebun yang ada saat ini kemudian juga kami punya di proyek di Raja Basa atau di Rampung Selatan jadi mudah-mudahan kerjasama ini akan berjalan terus. kita mendapatkan sesuatu, nanti dilihat mesti, apa namanya, nanti profitnya ya. Kalau ini instansi merendah, jadi kami harus bisa berarti lebih dari itu. Jadi kita memberikan, mengustanakan pelayanan yang bisa berarti pada masyarakat Indonesia. Makanya saya mempunyai banyak program-program yang tentunya tidak bisa dilihat dari keundungan saja, berarti ada yang kita itu pada disintrasikan kepada pemerintah kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!